Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah setelah mengetahui bangunan SMA baru di Tawangmangu, Karangayar dibuat asal-asalan. Ganjar Pranowo terkejut melihat kondisi bangunan tampak dikerjakan dengan seadanya. Ganjar bahkan membuktikan dengan mencoba menendang tembok tersebut. Ternyata tembok itu langsung mengalami kerusakan saat di uji. Tembok tersebut rupanya adalah tembok palsu yang dibuat dari papan kayu. Mengetahui hal itu Ganjar langsung memanggil mandor proyek SMA N Tawangmangu. Kacar depan itu bawahnya harput ya mas ya. Aku tak tanda, enggak jeput. Semua menutup jauh ngaku si aku. Kelingan yang pertama kali aku nyampe. Pesen kare sampelan kojir dikorupsi, kualitasnya sehingga bedan jalan 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 jalan. Aku kurangnya bidel mas, lebih lagi bidelnya, lagi enggak ngomoran enggak habis saat sekarang. Kontraktor maupun pengawas, saya sudah ingatkan. Karena ini sekolahan, satu jalan dikorupsi. Dua, berikan the best, kualitas terbaik. Sebelum ini diterima, kita tes dulu. Saya enggak mau ada orang yang main-main untuk sekolahan. Ganjar Pranowo meminta pelaksanaan proyek segera diperbaiki. Dia pun mengingatkan adanya masa pemeliharaan selama enam bulan bagi kontraktor untuk memperbaiki kualitas bangunan itu. Jika tidak diperbaiki, Ganjar mengatakan tidak akan menerima hasil pekerjaan tersebut. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa.